Rezki Aditya dituduh memiliki anak di luar nikah dengan perempuan berinisial W. Pengacara wanita W, Ferry Aswan menjelaskan jika kliennya melahirkan anak Rezki Aditya pada tahun 2013 lalu. Pengakuan wanita W atas melahirkan anak di luar nikah dari Rezki Aditya membuat publik penasaran dengan sosoknya. W yang diduga bernama Weni Aryani merupakan seorang pengusaha. Lantas, siapakah sosok W atau Weni Aryani yang diduga dihamili Rezki Aditya? Pengacara wanita W, yang diduga Weni Aryani menyatakan kliennya pernah berpacaran dengan Rezki Aditya. Keduanya bahkan telah tinggal bersama selama 2 tahun. Padahal, Weni dan Rezki belum terikat tali pernikahan. Ya mereka pacaran. Menurut klien saya sih mereka berpacaran. Tapi mungkin enggak ketahuan sama publik. Hubungan mereka itu ya selayaknya suami istri saja. Tinggal di rumah klien saya di Pondok Indah sampai 2 tahunan lah. Ucap Ferry dilansir dari Instagram at Lambe Garis Bawah Turah yang diunggah tanggal 21 Juni tahun 2021. Wanita W merupakan perempuan kelahiran tahun 1981. Hal ini berarti wanita W lebih tua 4 tahun dari Rezki Aditya yang merupakan kelahiran tahun 1985. Namun ketika melahirkan anak di luar nikah pada tahun 2013, wanita W yang diduga Weni Aryani tidak berusaha menghubungi Rezki Aditya. Ferry Aswan menyatakan kliennya merupakan seorang pengusaha sehingga tidak kesulitan mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. W ini kelahiran 1981. Menurut klien saya, pada saat itu pacarnya si Rezki itu publik figur. Tapi saya enggak tahu siapa, enggak pernah, karena menurut dia intinya, saya perempuan, pihak laki-laki yang harusnya ke saya. Klien saya pengusaha, kata Ferry. Wanita W merupakan perempuan kelahiran tahun 1981. Hal ini berarti wanita W lebih tua 4 tahun dari Rezki Aditya yang merupakan kelahiran tahun 1985. Namun ketika melahirkan anak di luar nikah pada tahun 2013, wanita W yang diduga Weni Aryani tidak berusaha menghubungi Rezki Aditya. Ferry Aswan menyatakan kliennya merupakan seorang pengusaha sehingga tidak kesulitan mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Wanita W yang diduga Weni Aryani tidak menuntut nafkah kepada Rezki Aditya. Ia hanya menuntut pengakuan suami dari Citra Kirana itu. Pengacara wanita W bahkan menyatakan hubungan kliennya sudah diketahui keluarga Rezki Aditya. Wanita W juga berani menjabarkan deretan bukti termasuk tes DNA. Kalau saksi banyak saksi yang mengetahui hubungan klien saya juga banyak yang tahu. Yang kedua, bukti foto juga ada mungkin tinggal satu bukti lagi, yaitu adalah tes DNA. Kalau menurut klien saya, si keluarga Rezki tahu kalau Rezki mempunyai anak dari klien saya. Tegas Ferry Aswan. Hingga kini pengakuan wanita W, diduga Weni Aryani soal dihamili Rezki Aditya viral dan ramai diperbincangkan. Di sisi lain, Rezki melalui kuasa hukumnya telah membantah tudingan dari wanita W. Rezki melalui kuasa hukumnya telah membantah tudingan dari wanita W. Rezki melalui kuasa hukumnya telah membantah tudingan dari wanita W.